Intro Bruno Fernandes telah kembali berlatih bersama Manchester United setelah sebelumnya positif terjangkit covid-19 Fernandes kemungkinan besar bisa membela setan merah melawat Atletico Madrid Bruno Fernandes absen saat United berhasil menang-menang 3-2 melawan Rottenham Hotspur pada pertandingan Liga Primer Inggris akhir pekan lalu Setelah sempat diragukan akan mampu tampil melawan Atletico Madrid Fernandes telah terlihat kembali berlatih di Carrington dan dinyatakan negatif dari covid Masih harus dilihat apakah Fernandes akan langsung kembali ke starting elefant Bagaimanapun Dengan United tampil sangat baik tanpa dia melawan Spurs saat Cristiano Ronaldo mencetap hat-trick yang luar biasa Luque Saul juga absen dari tim pada hari Sabtu Tetapi dia melapor untuk bertugas dan bisa merebut kembali tempatnya dari Alex Terles Meskipun pemain berhasil itu terlambat membantu melawan Spurs Ditanya tentang ketersediaan Fernandes pria Jerman itu menjawab saya tidak tahu Kita harus berhati-hati dengan tes covid ucapnya seperti dikutip dari Metro Luque Saul mudah-mudahan akan kembali berlatih besok dan Bruno kita harus menunggu dan melihat sampai selasa Ini mungkin akan menjadi balapan menit terakhir dengannya Scott Dutomine juga absen karena masalah betis tetapi bisa kembali Dengan Rani menjelaskan dengan Secoti Saya harap begitu Tetapi diam, memiliki beberapa masalah otot dengan betisnya Ucapnya Itulah mengapa kami memutuskan untuk tidak memainkannya Melawan Spurs? Karena Secoti sangat mirip dengan Fred Dia hanya berharga jika dia bisa tampil dengan 100% dari kapasitas fisiknya dan daripada Memainkannya dengan mungkin 80% dan mengambil alih Risiko bahwa dia akan absen pada hari selasa Kami memutuskan untuk tidak memainkannya Ungkap Rautrangi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!